Hai lagi ada di luar nih jadi ceritanya aku tuh abis ngasih sarapan Nenek terus aku kok kayaknya gerah gitu ya mau ngadem dululah diluaran gitu loh guys sambil lihat-lihat kebun ya kebun sekitar rumah aja gitu nah guys ini kebun yang samping rumahku itu tuh jalanannya sepi guys jadi komplek rumah ini bener-bener sepi sih menurut aku ya di sini juga banyak area pabrik gitu guys di ujung sana tuh di situ di belakang situ ada taman kecil kemudian banyak pabrik-pabrik itu guys aku mau ke situ males juga karena Nenek juga lagi nggak mau sih ini kalau malem gelap ya kebun ini tuh gelap banget tapi kalau di sekitaran pabrik itu lumayan teranglah ada penerang jadi ceritanya tuh hari ini jadwalnya kargo aku datang guys itu loh yang paketan yang mau aku kirim ke Indo itu itu dijadwalinnya kan hari ini ya untuk diambil gitu loh jadi sekarang tuh aku lagi nunggu-nungguin aja sih telpon dari kargo itu jadi kalau misalnya perusahaan kargo itu datang untuk ngejemput sopirnya yang ngejemput kargoku itu paketannya mereka telpon aku lebih dulu so aku standby aja di rumah kayak gini untungnya Nenek akunya juga lagi nggak rewel gitu guys ya udahlah sekarang aku juga tinggal ngadem dulu sebentar di sini ya nggak diambil deh guys kardusku nah ini kargonya udah dateng ya guys tuh wah Alhamdulillah dikirim deh udah segera sampai jumpa kargoku nanti orangnya nyu Su ya gajah Hehehe